Pak Thamaji yang paling berkesan dengan Pak Thamaji di Malaysia itu apa? Jadi saya pun pernah di Malaysia, tapi saya di Kedah Pak Ahang. Dari Negeri Sembilan ke Kedah berapa lama ya? Jauh Pak Ahang. Jadi orang Kedah macam itu. Orang Kedah ini kalau cakap jauh tidak mampu. Jadi yang sangat kita rindui di sana sampai saat sekarang ini, yang pasti orang-orangnya Bang Rodri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdan, wa syukranillah. Allah wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat berada. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, saya kedatangan seorang tamu dari channel YouTube Pak Thamaji Serumput. Nah, dari sini kita akan mengobrol, berbincang-bincang, pengalaman beliau di Malaysia. Kita akan tanya terus, karena Pak Thamaji ini juga pernah bekerja di Malaysia. Dan apa pengalaman Pak Thamaji ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Thamaji, kabar baik. Akhirnya ketemu juga ya? Alhamdulillah. Jauh dari rumah Pak Thamaji itu datang ke tempat saya itu jauh tuan-tuan ya. Jadi Alhamdulillah lah kita dengar terus cerita dari Pak Thamaji ini. Kita nak tanya dengan Pak Thamaji. Pak Thamaji? Pak Thamaji pernah berapa tahun di Malaysia? Oh iya. Jadi sebelumnya sahabat, jadi saya mengucapkan kebetulan saat sekarang ini masih sempena hari raya ya? Ya. Jadi saya di channel jalan-jalan ini saya mengucapkan selamat hari raya mohon maaf jahir dan batin. Nah sahabat jadi sebelumnya sebetulnya ini sahabat ya saya dengan beliau ini satu kampung sahabat. Jadi tepatnya di Tuban Jawa Timur. Tapi karena saya sekarang sudah berumah tangga dan mendapatkan istri yang tinggal daripada Malang. Jadi saya tinggal di tempat istri saya tepatnya di Malang Jawa Timur sahabat. Nah dari Malang ke Tuban ini cukup ya lumayan jauh lah. Jadi kurang lebih dalam tiga jam perjalanan sahabat. Nah kebetulan beliau datang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Jadi sebelumnya kita hanya kenal dengan Muhammad Roddy melalui YouTube saja ya. Jadi melalui online ya. Jadi begitu tahu beliau mau balik ke Indonesia. akhirnya saya kontek-kontek. Nah kebetulan hari raya saya balik ke kampung kelahiran. Akhirnya ketemu dengan beliau. Nah Alhamdulillah sekarang sudah berjumpa dengan beliau. Ya sekarang kita tanya karena Pak Tamaji ini masa bekerja di Malaysia itu. Pak Tamaji duduk di Negeri Sembilan ya. Jadi Pak Tamaji masa di Negeri Sembilan itu dimana? Saya tepatnya di Lenggeng sahabat. Jadi Lenggeng Negeri Sembilan. Jadi dari Seremban itu tak jauh lagi sahabat. Dari Seremban Mantin itu kurang lebih dalam setengah jam saja. Jadi orang-orang Negeri Sembilan jadi orang-orang Lenggeng ya. Lenggeng ya. Kampung Lenggeng. Kampung Lenggeng. Ini Kampung Lenggeng yang berada di Negeri Sembilan. Jadi pengalaman Pak Tamaji di sana. Berapa tahun di sana? Lama sahabat saya. Jadi saya masuk tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai 2021. Berapa itu? Kurang lebih 20 tahun. Tahun 2000 sampai 2021. Dekat 21 tahun lah. Pelama kan? Jadi hampir separuh umur habis dekat sana ya. Jadi 20 tahun di Malaysia itu Pak Tamaji. Kalau sekarang kan sudah umur hampir 50 ya. 55. 20 tahun di Malaysia. Setengah umur di Malaysia. Pak Tamaji yang paling berkesan dengan Pak Tamaji di Malaysia itu apa? Wah terserang kalau saya yang paling berkesan di sana itu adalah layanan orang sana sahabat. Jadi meskipun kita sebagai orang baru di sana ya. Jadi layanan orang sana itu betul-betul kita ini bukan dianggap lagi sebagai orang luar sahabat. Melainkan dianggap seperti saudara sendiri. Janji ya dengan catatan janji kita masuk ke Malaysia. Pertama kita harus secara legal ya. Jadi resmi ya. Dan kita harus pandai-pandai membawa diri lah. Ya kita tahu lah. Sebagai kita di sana tujuan kita nak kerja. Nak cari kerja sampai sana kita kerja baik-baik. Kita kerja rajin-rajin. Kita ikut secara undang-undang yang benar. Yang sah lah. Oke Pak Tamaji. Jadi saya pun pernah di Malaysia. Tapi saya di Kedah Pak Ahang. Dari Negeri Sembilan ke Kedah berapa lama ya? Jauh Pak Ahang. Empat jam ya? Ada? Sampai enam jam. Oh enam jam. Jadi kalau Negeri Sembilan. Hangpa nak main Negeri Sembilan nak main Kedah. Jauh Pak Ahang. Nak mampu gila tau. Halo Kedah. Uang Kedah. Uang Kedah. Jadi Uang Kedah macam itu. Uang Kedah ini kalau cakap jauh. Jauh nak mampu gila tau. Jauh nak mampu. Artinya apa itu? Jauh sampai jauh sangat lah. Jauh sangat lah ya. Jauh sangat lah. Jauh nak mampu gila. Jadi selama Pak Tamaji bekerja di Malaysia. Sehingga tahun pertama, tahun kedua sehingga 20 tahun. Sekarang ini Pak Tamaji sudah menetap di Indonesia. Jadi Pak Tamaji itu apa yang paling Pak Tamaji rindui dengan suasana di Malaysia? Jadi yang sangat kita rindui itu disana sampai saat sekarang ini yang pasti ya orang-orangnya Bang Rodri. Karena Pak, kita sudah lama disana sampai sehingga sekarang kita banyak mempunyai teman kawan-kawan orang tempatan disana, orang Melayu disana. Bahkan saya Bang Rodri mempunyai abang angkatnya. Saking baiknya dengan kita, sampai-sampai kita ini dianggap sebagai adik kandung sendiri. Halo Bang Jin, apa kabar? Selamat hari saya daripada Indonesia. Bang Jin itu adalah salah satu tuan rumah saya. Tuan rumah? Masa sewa rumah? Iya, masa sewa rumah. Jadi hubungan silaturahim itu jadi macam adik beradik? Itu dia orang Malaysia memang itu. Nah itulah yang sangat kita rindukan. Kalau kita baik dibalas lebih baik Pak Tamaji. Betul. Jadi ibarat pepatah mengatakan dimana bumi kita pijak disitu langit kita junjung. Jadi pepatah itu memang bagus sekali. Jadi dimanapun kita berada kalau kita pandai membawa diri dan senantiasa hormat dengan undang-undang yang ada disana. Alhamdulillah ya kan kita akan selamat sahabat dan pasti diterima oleh orang yang disana. Bahkan itulah saya sampai mempunyai abang angkat dan juga makcik lah. Kira makcik sendiri itu. Jadi kalau makcik Maimunah ini ya bisa dikatakan ini maknya daripada abang angkat saya tadi. Tuan rumah juga. Tuan rumah juga. Namanya siapa? Nama makcik Maimunah. Makcik Maimunah. Makcik Maimunah jadi seorang dulunya bidan. Oh makcik Maimunah hai. Halo makcik Maimunah. Sedapnya nama macam nama nenek saya. Selamat hari raya makcik Maimunah. Mohon maaf Jair dan Patin. Mohon maaf. Salam daripada Indonesia. Oke Pak Tamaji. Saya pun sebenarnya walaupun baru balik dari Malaysia kan baru dua minggu ya. Saya pun rindu-rindu sangat. Padahal baru dua minggu ya. Oke Pak Tamaji yang paling Pak Tamaji teringin sangat nak makan makanan Malaysia. Tetapi sukar nak dapat di Indonesia tuh. Biasanya Pak Tamaji buat macam mana? Apa Pak Tamaji buat? Biasanya reaction saja. Reaction? Karena disini tak ada. Jadi yang saya suka disana itu sahabat. Jadi disamping saya suka nasi lemak, roti cani. Saya selalunya sering makan nasi berani. Nasi berani. Sukar dicari disini ya? Nah itu disini sukar sahabat. Sukar dicari disini. Karena memang nasi berani ini kan dibuatnya dari beras. Bukan beras biasa kan. Jadi dibuat daripada beras basmati yang mahal. Nah disini sukar sahabat. Jadi saya sudah coba cari dekat sini tapi belum dapat. Tapi mudah-mudahan lah nanti kalau saya dapat pasti saya akan tercah ini makanan nasi berani. Makanan nasi berani. Jadi memang langka lah di Indonesia. Nasi berani ini. Tapi kalau roti cani masih ada. Nasi lemak pun ada. Ada ya? Ada di Malang. Di Malang. Jadi saya pelawan nanti kalau Bang Rodri nanti sebelum balik ke Malaysia. Kalau misalnya nanti mau makan nasi lemak yang ada di Malang. Nah nanti saya jemput Bang Rodri untuk datang ke rumah saya. Oh nasi lemak pun ada. Oh nasi lemak pun ada di Indonesia. Jadi nasi lemak ini sebenarnya macam nasi uduk tak? Iya kalau di Indonesia itu serupa macam nasi uduk. Tapi ini lebih spesial ke ini. Ke apa ya. Ke bau. Baunya ya. Jadi bau wangi ya. Karena apa? Kalau nasi lemak kan gunakan campur. Dimasukkan. Cara masaknya itu dicampur dengan daun pandan ya. Daun pandan. Daun pandan. Supaya wangi. Supaya wangi. Jadi belum makan lagi kita. Baunya itu sudah. Harum ya. Sudah. Iya Pak Tamaci. Jadi. Tuan-tuan pengalaman Pak Tamaci ya. Itu di Malaysia itu sudah 20 tahun. Sama lah dengan saya pun 20 tahun. Tetapi. Perasaan. Nak tahu. Nak balik. Di Malaysia itu rupa-rumanya bukan saya seorang tau. Pak Tamaci pun sebenarnya nak. Sampai ke Malaysia balik. Nak jumpa dengan kawan-kawan lama balik. Teringin sekali ya Pak. Betul. Jadi mohon doa lah tuan-tuan. Siapa tahu Pak Tamaci ini boleh datang ke Pulau Pinang. Amin. Boleh datang ke rumah saya di Pulau Pinang. Amin. Dan. Mohon doanya sahabat. Boleh bercuti-cuti di Pulau Pinang lah. Kita makan nasi kandar. Macam. Yang beliau. Nak sangat. Oh iya. Nasi kandar dengan nasi berani hampir sama. Ya. Nasi kandar. Nasi berani. Pak Tamaci. Oh iya. Saya betul-betul nak tanya dari isi hati Pak Tamaci lah. Kita tuh kadang-kadang tengok kesian lah. Bila. Hacker-hacker pembenci-pembenci itu. Kalau kita buat video reaction tentang Malaysia. Macam nak puji Malaysia saja. Dia akan komen yang melebih-lebih Pak Tamaci ya. Jadi. Sebetulnya bukan puji. Cuma kita cerita apa adanya. Cerita jujur. Dari kejujuran kita tuh kadang-kadang diartikan seolah-olah kita menghina. Padahal kita melihat apa yang kita nampak. Kita bukan tak pernah pergi sana. Kalau kita agak-agak. Tak betul lah. Betul lah. Saya merata satu Malaysia datang. Dan saya buat satu komen-komen. Dan banyak lagi lah video yang saya setujukan sebagai bukti. Tapi Pak Tamaci saya nak minta pandangan Pak Tamaci. Macam mana menyikapi hal sekemikian Pak Tamaci. Tolong. Bagi saya tahu. Oke. Jadi begini Bang Radhi. Jadi menurut pendapat saya. Bila kita melihat komen dari pada Youtube kita. Kan sering kita dapatkan komen-komen. Kadang ada yang bagus. Kadang ada beberapa yang tidak elok. Ya intinya pada dasarnya kita tidak boleh ya. Tak boleh membuat semua orang suka ya. Jadi tidak boleh kita memuaskan kepada semua orang. Jadi kalau ada satu dua tiga komen. Itu ya sebatas sih istilahnya. Kalau misalnya kita tidak setuju ya. Gimana ya. Apekan. Apekan aja. Tak payah ditanggapi. Karena masih banyak lagi yang sokong kita ya. Yang sokong kita. Sebatas apa yang kita sampaikan. Apa yang kita buat. Bermanfaat atau betul. Tidak ada maksud untuk menghina. Kita ceritakan apa pengalaman kita yang sudah kita alami selama kita berada di Malaysia. Ya. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Itu pandangan pak Thamaji. Itu saja. Dan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini ditanggapi dengan positif ya. Jadi tidak ada dengan positif thinking lah. Jadi kira-kira cerita kita apa yang ada baiknya itu bisa dicatatakan contoh atau inspirasi lah ya. Tapi bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan yang kira-kira tidak setuju, diabaikan sajalah Ambil yang jernih, buang yang keruh Baru teguh, beribadi Ibarat kata melalui mengatakan, yang baik kita jadikan contoh, yang baik kita jadikan sempadan Itu aja kira-kira Baik tuan-tuan, itu pengalaman Pak Tamaji di Malaysia Jadi sekurang-kurangnya ada tiga yang sudah kita bagi soalan kepada Pak Tamaji Yaitu satu, kita soalan dia, dia rindu sangat-sangat dengan Malaysia Dan rindu sangat-sangat jalinan silaturrohim itu rindu sangat-sangat Karena dianggap sebagai adik kandung Saking baiknya ya Yang kedua, tentang makanan Makanan yang suka dia dapat, itu pun dia sangat-sangat rindu Yang ketiga, tentang bagaimana sikap beliau untuk menanggapi beberapa komen-komen yang negatif tersebut Sekurang-kurangnya dari tiga hal ini Yang nomor tiga itu saya boleh Go on Saya akan teruskan Jadi pandangan-pandangan ini yang saya Saya akan ambil sebagai Bentuk sokongan kepada saya Jadi sampaikan saja kebenaran Walaupun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak sengaja Tidak sengaja Tidak sengaja Tidak sengaja Terima kasih